Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita Sebuah channel yang mengupas halur cerita film Kali ini kita akan membahas film yang berjudul P.K Film ini bercerita tentang seorang alien yang mencari Tuhan dengan akal sehat dan logikanya Film dibuka dengan alien tersebut baru turun dari pesawat Ia bernama P.K dan kondisinya telanjang dengan kalung melingkar di lehernya Dari kejauhan ia melihat sosok manusia dengan menggunakan radio yang melingkar di lehernya Lalu ia pun menghampirinya Begitu P.K sampai di depan orang tersebut ternyata orang tersebut merebut kalung remote milik P.K Kemudian langsung kabur P.K pun mengejarnya Namun sayangnya Ia hanya mampu untuk merebut radionya Karena orang tersebut berhasil untuk kabur menggunakan kereta Di waktu yang bersamaan ada Jagu dan Sarvaras Jagu adalah mahasiswa asal India yang di London Sarvaras mahasiswa asal Pakistan dan juga dia bekerja di kedutaan Pakistan di London Keduanya bertemu di sebuah acara Namun sayangnya mereka tak mampu untuk membeli tiket Setelah itu mereka semakin dekat dan akhirnya menjalin hubungan Jagu pun menceritakan kepada keluarganya bahwa ia telah memilih seorang kekasih Dan dia mengatakan bahwa kasihnya seorang Pakistan Mendengarnya keluarganya pun menolak dan yang paling keras adalah ayahnya Ayahnya tak terima jika Jagu berhubungan dengan seorang Pakistan dan Muslim Lalu ia menuju ke tempat pemuka agama yang bernama Tapaswi Ia menceritakannya lalu Tapaswi pun meramalkan bahwa Sarvaras adalah seorang yang pembohong dan pengkhianat Mendengar itu Jagu pun marah Ia lalu meminta Sarvaras untuk segera menikahinya Sarvaras pun mengiakan Esoknya Jagu pun ke gereja dan duduk di bangku gereja Dan di hari itu tak hanya Jagu yang akan menikah Ada sosok wanita lain yang akan menikah Kemudian wanita tersebut menitipkan keranjang berisi kucing kepada Jagu Jagu pun menerimanya Lalu setelah itu datang seorang anak kecil yang mengirimkan surat kepada Jagu Jagu mengira itu surat dari Sarvaras Kemudian langsung membukanya Dan isinya adalah tentang pembatalan pernikahan Jagu pun menangis dan kecewa Lalu ia keluar dari gereja dan membuang surat tersebut Singkat cerita 6 bulan kemudian Jagu pulang ke India Keluarganya masih belum bisa menerima kehadirannya Lalu ia pun bekerja sebagai wartawan Di tempat umum ia melihat sosok unik Yang ternyata adalah P.K. menggunakan helm berwarna kuning Lalu Jagu pun bertanya Mengapa kau menggunakan helm berwarna kuning P.K. pun menjawab Dia ingin dilihat oleh Tuhan Dengannya ketika ia menggunakan helm tersebut Harapannya seperti taksi kuning yang mudah terlihat dari kejauhan Jagu pun hanya tertawa mendengarnya Setelah bertemu dengan P.K. Jagu pun menemui bosnya yang bernama Jerry Ia bercerita bahwa ia bertemu dengan P.K. Menurutnya sangat menarik ketika P.K. diangkat menjadi acara televisi Untuk mendebat tapaswi Namun Jerry menolak mentah-mentah Karena ia trauma dengan tapaswi Ia pernah mengalami penembakan oleh anak buah tapaswi Selanjutnya Jagu bertemu dengan P.K. lagi Di sebuah tempat ibadah Saat itu P.K. tengah mengambil uang dari kotak amal Melihat itu orang sekitar tempat ibadah Langsung akan mengeroyoknya Namun P.K. langsung dengan cepat menempelkan stiker Bergambar dewa di keningnya Seketika orang-orang di sekitar tempat ibadah itu Tidak mau memukul P.K. Jagu pun berusaha untuk menyelamatkan P.K. Dengan berpura-pura membuang dompet ke kotak amal Lalu menceritakan kepada orang-orang di sekitar situ Bahwa P.K. bukan untuk mengambil uang Namun untuk mengambil dompet Orang-orang di sekitar itu pun langsung Melihat kotak amal Dan ternyata memang ada dompet yang sudah dilempar oleh Jagu Akhirnya P.K. dilepaskan Setelahnya Jagu menelpon amalnya untuk menjemputnya Karena ia tidak memiliki uang untuk pulang Mendengar itu P.K. pun memberinya uang Namun Jagu menolaknya P.K. mengarang cerita bahwa Dia dari Bauri Ia merasa kasihan dengan orang yang tak bisa pulang Mendengar itu Jagu pun simpati Kemudian P.K. mengatakan bahwa Ia lebih tertarik tinggal di penjara Dan ia mencoba untuk memancing polisi Untuk marah dengan kencing di jalanan Dan betul saja polisi pun marah melihatnya Lalu ia digiring ke penjara Dan Jagu mengikutinya dari belakang Jagu pun mengikuti P.K. sampai ke dalam penjara Bahkan ia menyuap seorang polisi di dalam penjara Untuk memasukkannya ke dalam sel tahanan Dan di dalam sel tahanan Ia pun mewawancarai P.K. P.K. pun bercerita Dia adalah alien yang datang dari luar angkasa Dan ketika baru tiba di bumi Kalung remotnya dicuri oleh seseorang Lalu ia pun terus berjalan Dan mencari cara untuk hidup Kemudian ia berpikir Dan menemukan bahwa Untuk hidup di bumi adalah menggunakan uang Ia mendapatkan uang dari mobil yang bergoyang Dan singkat cerita Di perjalanan ia tertabrak Oleh sebuah mobil Yang dikendarai oleh Maman Maman pun panik Dan ternyata Ia mengira bahwa P.K. tidak bisa bicara Karena tertabrak Ia mengira P.K. hilang ingatan Lalu ia pun simpati Dan membawa P.K. ke rumahnya Di tengah perjalanan P.K. mencoba memegang tangan Maman Sontak Maman langsung marah Ia mengira P.K. mengalami kelainan seksual Setelah tertabrak Lalu Maman Maman sempat kaget ketika P.K. sudah bisa berbicara Lalu mereka berdua pun menuju ke tempat Dimana kalung P.K. dicuri Maman langsung mengatakan bahwa Mungkin pencuri itu sudah membawanya ke Delhi Karena tak mungkin bila masih disini Lalu P.K. pun menuju ke Delhi Kemudian mencari kalung tersebut Dan ia mengatakan bahwa banyak orang-orang yang mengatakan padanya Untuk minta kepada Tuhan Lalu ia pun mencari Tuhan Dan saat ia membeli Tuhan Ia pun duduk seperti pengemis Saat itu banyak orang yang memberinya uang Ia menganggap itu adalah dari Tuhan Padahal karena banyak orang mengatakan dia adalah pengemis Setelah itu dia pun langsung meminta kalung remotnya pada Tuhan Namun tak diberi Lalu ia pun protes kepada penjual Tuhan Dan penjual Tuhan mengatakan bahwa Mungkin ini bisa memberi bantuan Yaitu dia yang memberikan sajian yang lebih besar lagi Dan menyuruh P.K. untuk ke kuil Dengan memintanya membayar uang yang lebih mahal dari sebelumnya P.K. pun menurutinya Namun di kuil ia malah diusir Karena membuat gaduh Selanjutnya dia menuju ke kantor polisi Untuk melaporkan bahwa dia telah dibohongi Tuhan Mendengarnya tentu polisi marah Kemudian menamparnya Setelah kejadian itu Ia mencari Tuhan ke semua tempat ibadah Ia semakin bingung Dan akhirnya ia memeluk semua agama yang ada Ia beranggapan bahwa pasti ada satu yang benar dari semuanya Dan suatu hari ia bertemu dengan sosok manusia Yang berpenampilan seperti Dewa Siwa Ia pun langsung mengejarnya Sampai ke tempat sebuah acara yang digelar oleh Tapaswi Dan P.K. melihat kalung remote di panggung tempat Tapaswi tengah berbicara Lalu P.K. dengan segera menuju ke tempat tersebut Namun tentu ditangkap oleh pengikut Tapaswi Mendengar semua itu Jagu masih tak percaya Dan saat mau keluar Jagu sempat memegang tangan P.K. untuk pamitan Setelah tangan P.K. dipegang P.K. pun langsung mengatakan pada Jagu Terus saja urusi acara anjing bunuh diri itu Karena itu adalah nasibmu Jagu pun kaget Dan ia bertanya kepada P.K. bagaimana dia tahu Lalu P.K. pun menjawab Karena kamu telah memegang tanganku Jagu masih tak percaya Lalu setelah itu datang seorang kakek tua Yang meminta uang pada P.K. dengan memegang tangannya Kemudian P.K. pun memberinya uang Melihat itu Jagu tertawa sinis Lalu mengatakan bagaimana mungkin Kau bisa membaca pikiran Hal itu membuktikan bahwa Kau tidak bisa membaca pikiran Karena kakek tersebut adalah seorang penipu P.K. pun menjawab Ia tahu bahwa kakek tersebut adalah penipu Ia membohongiku dengan mengatakan Untuk istrinya yang sedang sakit Padahal sebenarnya Ia meminta uang untuk menambah Kekurangan biaya es krim Yang dibelinya di restoran Untuk membahagiakan istrinya Jagu pun masih tak percaya Lalu mengikuti kakek tersebut Dan ternyata benar Kakek tersebut tengah Menikmati es krim dengan istrinya Lalu jagu pun mengajak P.K. ke rumahnya Dan saat itu jagu menerima telpon Dari seseorang yang salah sambung Jagu mengatakan bahwa Salah sambung Mendengar itu P.K. langsung memiliki ide Untung membongkar kebohongan Tapaswi Menurutnya Tapaswi salah sambung terhadap Tuhan Esoknya jagu mengajak P.K. untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Jerry Melihat P.K. Jerry pun setuju Karena P.K. orangnya unik dan lucu Ia setuju dengan rencana yang diberikan jagu Untuk membongkar ke dokter Tapaswi Terima kasih telah menonton!